Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris atau didak Pagi, siang, sore, atau malam ini Masih tetap fokus praktek langsung Ngobrol keseharian pakai bahasa Inggris standar Keren banget bro Jadi programnya ini bukan menghafal atau hafalan pokep Pilihan kata, idiometic, kata per kata, atau perasa Bukan Tapi gimana cepat bisa berkembang Maksudnya percakapannya bisa cepat berkembang Dan lancar berdialog dalam bahasa Inggris Nah, semua ini didukung oleh pedoman Pedoman, pegangan, arahan, sama petunjuk, kira-kira begitu Jadi bukan belajar bahasa Inggris seperti di sekolah dulu Multiple choice, pilihan ganda, bukan Pedoman, pedoman bagaimana bisa cepat berkembang dan bisa cepat lancar berbahasa Inggris Ini, standar SP, SPOK, verbal, non-verbal Tensisnya ini, ini bagi yang baru menyimak ya Begitu simak terus, sebelum menyimak lebih jauh, sebelum menyimak ini Sebaiknya teman-teman simak 1A kecil Sampai 15A Atau ini langsung ini 1I 1I ya, 1I sampai 30I nanti itu rencana Itu akan dibuatkan modul nanti Jadi 1I sampai bahkan 35I nanti itu Itu diulang-ulang lagi, diulang lagi, balik lagi 3-6 bulan coba, dilihat Saya berani mengatakan teman-teman bisa me-lag bahasa Inggris itu Ya harus konsekuen, tapi konsisten gitu ya Rutin dengerin, dengarkan sampai 3-4-5 kali Balik lagi, dengerin lagi, sambil dipahami gitu Itu cara yang paling efektif gitu Ya boleh dong, kalau saya bilang cara efektif, murah meriah gitu Oke ya, sekarang fokusnya ke sini teman-teman When suddenly, any meets rinda Ini ngobrol biasa Sorry, ini perempuan dulu, tapi suaranya nggak perempuan When suddenly, any meets rinda Ngobrol itu sehari-hari Nah inilah yang disebut Jadi kalimat ini semua standar SP, SPO, SPOK Mungkin bagi teman-teman yang udah menyimak Aku udah kenal ya, ini non-verbal, merah begini Present 10, past 10 Ini ada future-nya Sama gitu, persamaan dengan future Lihat, nih future Di sini nggak ada person provoke kayaknya Bisa begitu Dominant, ya bukan dominant ya Jadi present 10 sama past 10 disini Sengaja bang saya buat ini biar terbiasa gitu Oke ya, biar To be habit Jadi ngobrolnya juga Ngobrolnya juga Jangan jadi masalah Temanya biasa begini Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan standar SP, SPO, SPOK Tema Konteksnya bisa diganti otomatis Ini kan semua standar SP, SPOK Jadi bukan sepotong-sepotong kayak biasanya dulu What? Oke Buy You buy, you buy But there Nah itu sepotong-sepotong Oh good gitu Oh ini nggak langsung It's nice to meet you again here Ini udah sering Nice to meet you too How do you do? Lengkap Oke ya, saya baca nih Baca dulu Lurus tanpa terjemahan Supaya teman-teman bisa meniru Terhadap pronunciation yang Ya yang kebetulan saya lebih dulu tau lah Sebagai bagi gitu Si Ini Ani nih singkatan A Ya Ani nih Ani sama Rinda lagi ngobrol nih Hai Rinda It's nice to meet you again here Yes Ani Nice to meet you too How do you do? I'm very well Thank you How about you Rinda? Yes, I'm very good condition Ani Today Well Well ini basa-basi ya Well Today is on Sunday, isn't it? I mean Do you always stay at home Or go Somewhere Every Sunday? Yes On Sunday My family and I Sometimes Go some places Especially At the first week Of month Oh, I see This is the third month Well, did you go somewhere At that time? Yes, I did We went to Kebon Raya Bogor Two weeks ago Well By what transportation Did you visit there? We came there by train You know We left to go To the railway station At 7.30 AM Then we arrived there At 8.45 AM Would you mind telling me For a reason You went there by the train? Of course not, lady You know that When we are in that Circumstance Sorry When we are in The circumstance Of the train It's really nice and clean So we would enjoy it There We would enjoy it In there It's a completely Different service Than it used to be That was the reason I was traveling By the train Well, it's nice information For me, lady By the way Was it cloudy When you were there? No It wasn't cloudy The sky was clean Then Made us Indeed happy At that time How long were you in? And what did you do there? We were there Around 2 hours When we just Arrived there We did To find Seeds gathering For a while Then We happened to A leave Brought food And drink So We really enjoyed To do everything Inside Of Kebunraya Bogor At that time Well How much Did you pay A ticket Going inside? The ticket Jadi bahasanya Terus hanya Ticket The tickets That I paid Was 300,000 Means that One ticket Was 75,000 Rupes 75,000 Rupes For For visitors Was inside Of Kebunraya Bogor Crowded visitors At that time Lady I thought that Wasn't crowded At that time It was Probably 75% Of the visitors Did you And your family Feel satisfied To enjoy The vacation Of Sunday Did you And your family Feel satisfied To enjoy The vacation Of Sunday Yes We did By the way Do you Interest to Visit there Sometime Yes So I do Sometime We want To come There I think We have to Finish This talking Lady And another Day We will continue With different Topic Do you agree And then Thank you for Doing nice Here Bye Bye You're welcome See you again Soon Bye I'm very well Thank you How about you Sehat Makasih Kalau orang boleh Itu begitu Kalau di ucapin Menanyakan Kesehatan Berarti kan ada perhatian Makanya dia ucapkan Thank you Itu alasannya Ya sama Kita juga Kadang begitu Kamu sehat ya hari ini Kan Iya Makasih Sama Orang boleh juga begitu How about you Rinda Lu gimana sekarang Sehat Yes I'm very good Condition Kondisi gue sehat Well today is on Sunday Isn't it Hari ini kan hari minggu Ya kan I mean Do you always stay at home Go somewhere When every Sunday Maksud gue Kalau tinggal di rumah Tinggal di rumah Atau pergi ke satu tempat Kalau hari minggu gini Yes on Sunday My family and I Itu bahasanya gitu Yes on Sunday My family and I Sometimes Go some places Especially at the First week of month Yes Gue sama keluarga Kadang-kadang Pergi ke satu tempat Terutama di minggu Minggu pertama Dalam bulan Oh I see Oh gitu This is the third month Ini kan bulan ketiga nih Minggu ketiga Ini bukan the third month Salah nih teman The third week nih Salah nih teman-teman Saya coba dulu nih The third week This is the third week The third week Well Did you go somewhere At that time Tuh Lo kan bilang tadi Dia minggu pertama Mesti pergi Sampai keluarga Oh gitu Nah sekarang Udah minggu ketiga nih Lo pergi ke satu tempat Waktu itu Yes I did Ya betul Lo pergi We went to Ke Bonraya Bogor Two weeks ago Lo pergi ke Bonraya tuh Dua minggu lalu Gitu Well by the transportation By what transportation Did you visit there Kan nanya Logis nih Naik apa lo ke sana Gitu Lu kalau Ke sana kemarin Naik apa Gitu Biasanya gitu We came there By the train Gue ke sana kemarin Naik kereta Tau gak Gue berangkat nih We'll have to go To the railway station At 7.30 am Then we arrived there At 4.45 am Lo tau gak Gue berangkat Jam 7.30 Nyampe di Kebonraya Jam Mampir jam Sembilan Kurang seperempat Would you mind Telling me What reason You went there By the train Alasannya Habis lo pergi ke Bogor aja Naik kereta Gitu Berang-berang Of course Not Gak Gak Keberatan Kan dia bilang Lo keberatan gak Kasih tau Kenapa Alasannya Naik kereta Ke Bogor Gitu Of course Not lady You know That When we are in The circumstances Of the train It's really nice And clean So we were Enjoying there It's a completely Different service Than used to be That was the reason I was traveling By the train Gak Gak Keberatan Lo tau gak Naik kereta Sekarang suasana Di kereta tuh Wah Bener-bener beda Bersih Sama nyaman So Tapi ya Nyaman banget Menikmati banget Jalan di kereta Jalan naik kereta Betul-betul beda Dari yang dulu Gitu It's completely It's completely Different service Pelayanannya Beda dari yang dulu Kalau dulu kan Tau sendiri Banyak yang jualan That was the reason I was traveling By the train Itulah alasannya Guna kereta Waktu itu Well It's nice Information For me By the way Was it cloudy When you were there Tuh Nanya gini Ngobrol Wah Informasi bagus nih Buat gue nih Tadi ngomong-ngomong Waktu disana Hujan Apa mendung Itu Pake tanya Was it cloudy When you were there No It wasn't cloudy This guy was clean Nggak mendung Cerah banget Waktu gue di dalam Buen Rai Bogor Dan made us Nindid happy At the time Gue senang banget Gue puas disitu How long were you in And when did you do there Berapa lama lo Di dalam Buen Rai Bogor Apa yang Lo ngelakuin Ngapain aja Gitu Maksudnya We were there Around 2 hours When we When we just Arrived there We did To find Seeds gathering For a while Then We haven't Truly Brought food And drink So We really enjoyed To do everything Inside Panjang teman-teman Kenapa dia pake Ura kan cerita Kenapa dia Ini merah kan Non-verbal Jadi ceritanya begini Jadi Mohon maaf ya teman-teman Bagaimana bisa ngomong Coba kalau teman-teman Nggak mau belajar ini Bisa lain Bahasa Inggrisnya Ya kan Itu kan masa lalu Gimana Coba mau ngomong Mana ya Dari mana ya Nggak akan ketemu Kalau nggak dipelajari dulu Coba deh Belajari ikutin Di konten Atau video Satu A besar Dari urut Di urut gitu Di bertahap gitu Coba gimana sih Ngomong Mulain Ya itu yang sering Ditanyain kan Begitu biasanya Sama pemula Dari mana ya Mulai latihan Bahasa Inggris Dari mana ya Dari mana Terus aja Ini Saya beritahu kan Dari sini teman-teman Bukan dari sini Maksudnya dari Komponen baku itu Pan dasarnya gitu Sama kan Bikin kue aja harus Bahan dasar dulu Apa sih terigu itu Kan sama Gula itu apa ya Kan harus tahu Gitu Membangun rumah juga harus tahu Pasir semen Kapur batal Gitu Bahasa Inggris juga sama Ini membangun kalimat Maksudnya Ya Jadi saya ulang-ulang Sengaja saya ulang-ulang Supaya teman-teman Mohon maaf nih Tanda petik Sadar Ngeh Kalau orang Jakarta bilang Lo gak ngeh loh Pasal Inggris tuh Pakai kalimat Kalau ngomong gitu We were there Around 2 hours When we just arrived there We did too Jadi gini maksudnya 2 jam gue di dalam Di kebun raya tuh Baru nyampe tuh Gue nyari tempat duduk tuh Bersama Tempat duduk Untuk duduk Bareng-bareng gitu Bawa Bawa tiker lagi Then we eventually Kebetulan juga gue Bawa makanan Sama minuman gitu So we will enjoy Everything inside Ya nyaman banget tuh Satu keluarga tuh Di kebun raya Bogor Waktu itu Gitu Ya ini ceritanya begini tuh Coba kalimatnya Internasional ini Ngomong sama Biden Sama Donald Trump Sama Barack Obama Ya ini bahasa Inggrisnya Mau yang mana coba Gak ada lagi Bahasa Inggris cuma satu Cuma dulu kan Gak dikasih tau aja Dikasih tau Cuma buat Tes-tes gitu Ya ini ngomong Begini tuh How long were you in And what did you do there We were there Around 2 hours When we just arrived there Orang bule ngomongin Kan begitu Sepertinya gak ada Gak ada panduan Kan cepet We were there Around 2 hours When we just arrived there We did to find Six gathering for a while Then we eventually Brought food and drink Kalo food sama drink Tau We really enjoyed To do everything Inside of the Kebunerai Bogor At that time Gitu orang bule Ngomongnya Gak bisa dong Kita mau niru Cepet kayak dia gitu Bisa Dia bayar bertahan Si Rinda nanya lagi How much did you pay A ticket going inside Masuk ke Kebunerai Bogor Berapa lo bayarnya Gitu The tickets that I paid Was 300.000 Gue bayar 300 Means that One ticket 75.000 Itu artinya 75.000 Per orang Walk for visitor Was inside Kebunerai Bogor Jadi Ngomongnya kesini Was inside Kebunerai Bogor Crowded visitor At that time Waktu itu rame gak Pengunjungnya I thought that Pakai I thought I thought tuh Maksudnya waktu itu Gue pikir sih Gak begitu rame lah Gak begitu padat It was probably Kemungkinan 75% Pengunjungnya 75% Of the visitors Did you and your family Feel satisfied To enjoy the vacation Om Sandi Kalau gitu Senang banget dong Hiburan Minggu kemarin Oh iya Yes we did By the way Ya gue Puas banget gue Kebunerai Bogor Sama keluarga Barang cuma 2 jam lebih Lagi Did you interest To visit 3 months Sorry Did you interest To visit there Sometime tuh Nawarin deh Eh ngomong-ngomong Lo tertarik gak Suatu saat Kebunerai Bogor Yes I do I sometime We want to come there Mungkin lain kali Mungkin Suatu saat Gue mau kesana Well I think we have to finish This talking lagi Kira sih Cukup deh ngobrol kita Sampai disini Another day Lain hari Kita akan lanjutin lagi Dengan talking yang berbeda Setuju ya Setuju And I thank you for doing this Nice year Bye bye Tujuh ya setuju Makasih ya Ngobrol disini Bye bye You're welcome Makasih kembali Gitu Ngobrol namanya tuh Keren kan Ngobrol begini Si Adik Sampai si Rinda Lain ngomong Tensinya 4 Nggak ada person Ya kan Nah Sekarang Ya Enaknya Sampai disini dulu aja Jangan Tidak usah panjang-panjang Dulu Oh ya Saya mau sampaikan juga Ini banyak juga Peminat Semua Banyak peminat Sebetulnya ya Banyakan modul Gitu Ya memang Saya lagi proses ini Kalau udah siap Nanti saya akan Beri Apa Saya sampaikan Saya siap Gitu Cuma ya Mohon maaf Nanti Ada pergantian Biaya fotokopi Gitu aja Soalnya kan berwarna Ini teman-teman Gitu Ya terjangkau lah Saya usahakan Gitu Memang ada Memang sebaiknya juga Ini dipakai modul Dibaca lagi Ulang-ulang Gitu Kan pronunciationnya Bisa niru dari sini Kan gitu Ya semoga cepetnya Secepetnya Saya akan siapkan Ini modul Ya Sesuai dengan konten Misalnya yang Konten Yang ini yang akan Saya buat rencana Ini teman-teman Yang 1i Sampai 35i Ini saya akan Buat modulnya Nanti Sebenarnya sudah ada Nanti saya ubah aja Oke ya Semoga-semoga Gak lupa lagi Thank you very much For joining this program Terima kasih Untuk para Pem Peminat Yang udah memberikan Subscribe Jangan lupa Di pagi-pagi ini Latihan konsisten Teratur Jangan cuma Seminggu sekali Gak ada artinya Seminggu sekali Dengerin aja Dengerin dulu Dengerin Oh gini Jadi jangan lagi Katanya Gini Jangan Udah lupain Gini katanya Gak ada tuh Hoak Semuanya Kan yang bilang begitu Kan bukan bidangnya Jadi spekulatif Cuma katanya Gini Lupain aja Sekarang Konsentrasi kesini Oke Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa